Assalamualaikum, salam dan bahagia sahabat tutorial iti dan informasi pada kesempatan kali ini admin ingin membagikan informasi tentang honorer akan diangkat jadi P3K, ini syaratnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberi kesempatan bagi pegawai tidak tetap dan tenaga harian lepas menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Sekda Kepri, Adi Prihantara mengatakan, honorer akan langsung diangkat menjadi CP3K tapi tetap melalui seleksi Setelah menjadi CP3K, honorer bisa menjadi P3K Adi menyebut, honorer yang akan dilakukan pengangkatan minimal telah mengabdi di lingkungan Pemprov Kepri selama 5 tahun Minimal sudah 5 tahun bekerja berturut-turut pengabdiannya diperhitungkan selain kompetensi para PT THL katanya, selasa, tanggal 24 Mei tahun 2022 Di awal tahun 2022 Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Cahyokumolo mengatakan honorer PTT dan THL harus dihapus paling lambat tahun 2023 Cahyokum menyebut, sesuai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara hanya ada dua status pegawai pemerintah yakni PNS dan P3K Sesuai Undang-Undang ASN paling lambat 2023 status pegawai pada instansi pemerintah hanya ada dua pilihan yaitu PNS atau PPPK katanya, Jumat tanggal 14 Januari tahun 2022 sebagai dilansir dari kompas.com Sekda Adi mengaku belum menerima edaran soal penghapusan honorer PTT dan THL ini kendati demikian ia memastikan honorer akan mengikuti seleksi P3K Ketentuannya belum ada tapi yang pengabdiannya cukup dan mampu mengikuti tes akan diangkat menjadi P3K Demikian informasi singkat yang dapat kami bagikan Semoga bermanfaat buat rekan Bapak Ibu semua Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!